Golok bulan sabit jilid 08. Dari balik matanya kembali memancar keluar sinar terang karena gembira, ujarnya aku tak akan membiarkan diriku menderita kekalahan lagi di tangan orang lain. Dambian cing-cing menghela napas panjang, namun di luar dia masih bertanya lagi sambil tertawa siapa yang kau maksudkan sebagai orang lain siapapun sama saja apakah Sam Sawya dari keluarga Chia, Chia Xiaohan juga termasuk di antaranya terhadap Chia Xiaohan pun sama saja, bagaimanapun juga, dia toh seorang manusia juga, sinar matanya memancarkan cahaya. Makin panas, lanjutnya. Cepat atau lambat, pada suatu hari aku pun menantangnya untuk berdua, aku ingin lihat siapa yang lebih unggul di antara kami berdua. Cing-cing memandang ke arahnya, di balik sinar matu itu sudah terpancar keluar sinar kemurungan. Setiap kali Ting Peng menyinggung tentang Chia Xiaohan, sepasang matanya selalu memperlihatkan mimik wajah seperti itu. Terhadap manusia yang bernama Chia Xiaohan dia seperti menaruh perasaan di jori dan takut yang tak mungkin bisa diutarakan kepada orang lain. Dia adalah Rase, Rase adalah makhluk yang dapat melakukan apapun. Sebaliknya walaupun Chia Xiaohan adalah pedang sakti dari segala pedang, dewa pedang dari segenap manusia toh dia tetap masih berupa seorang manusia. Mengapa dia harus jori terhadap seorang manusia biasa? Tak bisa disangka lagi, itulah rahasia hatinya. Bila rahasia yang tertanam dalam hati seorang tak dapat diutarakan kepada manusia lain, maka hal itu akan berubah menjadi suatu penderitaan, berubah menjadi suatu daya tekanan yang berat. Ting Peng tidak memperhatikan perubahan wajahnya, kembali dia berkata. Mimik benteng keluarga Siang terletak di dekat perkampungan Sin Kiam San Cheng, Siang Cheng tidak datang mungkin disebabkan terpengaruh oleh kemampuan Chia Xiaohan dengan hambar dia melanjutkan. Chia Sam Sauya yang tiada tandingannya di kolong langit, tentu saja tak akan memandang sebelah matel, terhadap seorang bocah ingusan seperti aku tampaknya Chin Chin tak ingin membicarakan tentang manusia yang bernama Chia Xiaohan, dengan cepat dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, tanyanya bagaimana dengan Tianit Hui? Dia adalah macam apa pula tahukah kau tentang seorang perempuan dalam dunia perselatan yang dinamakan Kui Imbus Yang Hui Nyo Chu, perempuan terbang bayangan setan tiada tandingan kau maksudkan Tian Peng Ye A A, dialah yang dimaksudkan tentu saja aku tahu tentang dia, banyak sudah cerita tentang dirinya yang pernah kudengar dalam dunia perselatan memang tersiar banyak sekali cerita-cerita tentang Tian Peng. Dia adalah salah seorang di antara tiga perempuan paling cantik dalam dunia perselatan, tapi juga merupakan salah satu di antara tiga perempuan paling menakutkan di dunia ini. Kelihayan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya bukan saja tiada perempuan lain yang bisa menandinginya, bahkan jarang sekali ada kaum lelaki yang bisa menandinginya. Dia sudah lama termashur, kalau dihitung sekarang, paling tidak ia telah berusia 4-50 tahunan. Tapi menurut orang yang belakangan ini pernah bersuamuka dengannya, konon dia nampak seperti baru berusia 27-8 tahunan. Ting Peng kembali berkata, Tian Nethui adalah satu-satunya ahli waris dari Tian Peng, ada pula yang mengatakan kalau dia adalah keponakannya, ada yang mengatakan dia adalah adik tongnya, bahkan ada yang bilang dia adalah anak. Tidak hasil hubungan gelapnya setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan tapi sebetulnya hubungan apakah yang terjalin di antara mereka, tak seorang manusia pun yang tahu. Semua orang hanya tahu ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Tian Nethui memang benar-benar merupakan warisan yang malah sekarang boleh dibilang sudah merupakan jagoan kelas satu di dalam dunia perselatan. Apakah Tian Nethui juga tinggal di sekitar perkampungan Xin Kiam San Cheng? Tanya Chin Ching. Jejak Tian Peng sangat rahasia, siapapun tidak tahu apakah dia punya rumah atau tidak. Lebih-lebih tak ada yang tahu dia tinggal di mana, demikian pula halnya dengan Tian Nethui, hanya belakangan ini dia selalu berdiam dalam sebuah rumah penginapan dekat perkampungan Xin Kiam San Cheng, bahwa sekali tinggal paling tidak sudah mencapai setengah tahun lamanya, mengapa dia harus tinggal di sana karena dia ingin menjadi menantunya perkampungan Xin Kiam San Cheng setelah tertawa, kembali lanjutnya oleh karena itu, bila Chia Xiaohang tidak datang, tentu saja dia pun tak akan datang. Jangan ku rasa Chia Xiaohang tak pernah beristri, dari mana dia bisa mempunyai anak gadis tingpeng segera tersenyum. Kalau soal ini mah merupakan urusan pribadinya, kau harus tahu. Aku selamanya tak pernah akan memperdulikan urusan pribadi orang lain itulah prinsip hidupnya, juga merupakan kelebihan yang dimilikinya, dalam hal ini dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Daun jendela berada dalam keadaan terbuka karena cing-cing selalu tidak takut dingin. Berdiri di depan jendela, tampak rembulan yang baru muncul di kaki langit serta kolam air di tepi pagoda air tersebut. Kini air di dalam telaga telah membeku menjadi es lapisan salju yang licin memantulkan sinar rembulan dan cahaya lampu di sekelilingnya membuat suasana di sana bagaikan sebuah cermin yang amat besar. Dikala tingpeng berjalan mendekati jendela, tiba-tiba dari balik cermin muncul sesosok bayangan manusia. Gerakan tubuh orang itu benar-benar terlalu cepat dengan ketajaman matlah, tingpeng pun ternyata tidak berhasil mengetahui dari manakah diadatangnya. Hanya nampak sesosok bayangan manusia berwarna abu-abu berkelebat lewat tau-tau telaga salju selebar 2.30 kaki sudah dilampauinya. Malam ini jago-jago yang berkumpul dalam perkampungan wanwat sanceng boleh dibilang terdiri dari jago-jago kelas 1 dalam ilmu pedang, ilmu golok, ilmu telapak tangan, ilmu senjata rahasia maupun ilmu meringankan tubuh. Tapi, kalau dilihat ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini, maka bisa diketahui bahwa tak seorang manusia pun yang hadir di situ yang bisa menandinginya. Tingpeng ingin memanggil cincin datang untuk melihat hal tersebut, tapi belum sempat dia berpaling, sebuah peristiwa yang membuatnya tak akan melupakan untuk selamanya telah berlangsung di depan mata. Tiba-tiba bayangan manusia itu terpotong menjadi dua bagian tepat diri arah tengah bagaikan sebuah orang-orangan yang dipapas dari tengahnya saja. Di dalam pagoda air itu tersedia sebuah meja perjamuan, tamunya cuma sembilan orang tapi yang melayani justru mencapai belasan orang lebih. Tapi yang bisa duduk di situ tentu saja merupakan jago-jago kelas wahid yang termasuh namanya di dalam dunia persilatan. Orang yang duduk di kursi utama adalah seorang lelaki yang berperawakan tinggi besar bersuara nyaring seperti genta, berwajah merah berambut putih, bila sedang minum arak seperti ikan palas menghisap air dan daging yang dimakampun potongan-potongan yang amat besar, siapapun tak akan melihat kalau dia sudah berumur 8-90 tahunan. Semua orang mempersilahkannya duduk di kursi utama bukan disebabkan usianya sudah lanjut, sejak muda dulu, Taito Ahuong, Raja Kampak Golok Besar, Bengkai San memang sudah dihormati banyak orang. Dua puluhan tahunan berselang ia sudah mencuci tangan dan mengundurkan diri, jarang sekali dia berkelana di dalam dunia persilatan. Kali ini, tim pengedapat mengundang kehadirannya, semua orang menganggap wajah si tuan rumah pasti tidak kecil. Liu Yoxiong sedang menuangkan arak baginya. Sekarang Liu Yoxiong muncul sebagai muridnya tuan rumah, paras mukanya sama sekali tidak berubah, dia bisa bercakap-cakap, bisa pula bergurau secara wajar, seakan-akan tak pernah terjadi suatu musibah pun yang menimpa dirinya. Mendadak Bengkai San menepuk bahunya keras-keras, kemudian tertawa tergelak. Haaah, 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 lo teh, aku sungguh merasa kagum kepadamu, betul-betul merasa kagum, lelaki yang pandai mengikuti gelagat baru merupakan lelaki yang sejati. Paras mukali Yoxiong sedikit pun tidak berubah menjadi merah, ia malah bisa menjawab sambil tertawa. Aku pun masih membutuhkan bantuan serta petunjuk dari Kiam Pua sekalian. Sekarang kami telah berubah menjadi Kiam Pua Musindir Han Tiok Dingin. Kembali Liu Yoxiong tersenyum. Mulai sekarang aku kan bersikap sebagai seorang manusia yang lain, semua teman guruku merupakan Kiam Pua Kupula Bengkai San kembali tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus sekali ucapanmu itu, orang yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini, di kemudian hari pasti akan berhasil dengan sukses. Angbotan menghela nafas panjang, katanya pula ucapan dari Benglo Yaxu memang benar, sekarang bahkan aku pun mau tak mau harus merasa kagum kepadanya, cuma sayang. Tiba-tiba Han Tiok tertawa dingin dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Ia tidak melanjutkan kata-katanya bukan dikarenakan dia tak ingin menyulitkan Liu Yoxiong lagi, sebaliknya karena secara tiba-tiba ia menyaksikan sesosok bayangan manusia. Gerakan tubuh dari bayangan manusia itu benar-benar cepat sekali. Semua jendela yang ada di sekeliling pagoda air itu dibangun secara terbuka di atas ginding, sedang para jago dan orang gagah yang hadir di tempat itu rata-rata adalah mereka yang bertenaga dalam amat sempurna, tentu saja mereka tidak takut dingin, apalagi setelah mereka meneguk arak dalam jumlah yang banyak. Di luar jendela adalah sebuah telaga salju, di atas salju mencorong sinar rembulan yang sedang purnama. Bayangan manusia itu muncul secara tiba-tiba, dalam waktu singkat telah berada di luar jendela pagoda air itu. Bukan cuma gerakan tubuhnya saja yang amat cepat, lagi pula gayanya juga indah sekali, tampang orang itu pun sangat menarik, perawakannya jangkung dengan wajah yang menarik, cuma di bawah sinar rembulan paras mukanya kelihatan agak kehijau-hijauan, Lim Xianghem adalah seorang jago kawakan dalam dunia persilatan yang paling luas dalam pergaulan, hampir semua jago kelas satu yang ada dalam dunia persilatan dikenal olehnya. Tentu saja dia pun kenal dengan orang ini, tentu saja Tiani Thui dapat disebut sebagai seorang jago kelas satu di dalam dunia persilatan karena kelihayaan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya boleh dibilang jauh lebih tinggi daripada ilmu meringankan tubuh yang dimiliki siapapun di dunia ini. Begitu bayangan manusia itu munculkan diri, Lim Xianghem segera mengangkat cawan dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha yang datang terlambat harus didenda tiga cawan arak, kau, mendadak suara tertawanya terhenti sampai di tengah jalan, seakan-akan tenggorokannya secara tiba-tiba dipotong-kutung oleh seseorang. Golok tercepat di dunia bulan purnama bersinar di angkasa, cahaya rembulan yang redup menyoroti wajah Tiani Thui. Di bawah rambutnya, di tengah kening tiba-tiba muncul setitik butiran darah berwarna merah. Baru saja butiran darah itu muncul, tahu-tahu sudah berubah menjadi sebuah garis yang memanjang. Darah segar-segera menyembur keluar dari jidatnya, alis matanya, hidungnya, bibir, dagu terus ke bawah sampai di balik pakaiannya. Garis yang semula amat tipis itu tiba-tiba saja berubah makin kasar, makin lama semakin kasar, makin lama semakin membesar titik. Tahu-tahu batok kepala Tiani Thui pun mulai mereka menjadi dua mulai dari munculnya setitik butiran darah tadi. Menyusul kemudian tubuhnya pelan-pelan mereka mulai dari tengah, separuh yang ada di sebelah kiri roboh ke sebelah kiri, sedang separuh yang ada di sebelah kanan roboh ke sebelah kanan, darah segar secara berhamburan ke manan-nana. Seorang manusia yang tadinya masih utuh, kini dalam waktu singkat telah terbelah menjadi dua bagian tak ada yang bergerak, tak ada yang buka suara, bahkan napas pun turut terhenti, dalam waktu singkat peluh dingin telah membasai sekujur badan semua orang. Walaupun semua yang hadir di sana adalah jago-jago kenamaan di dalam dunia persilatan, seorang jago kawakan, tapi siapapun belum pernah menyaksikan kejadian seperti ini. Dayang dan pelayan yang semula melayani tamunya di sekeliling ruangan, ada separuh di antaranya telah pingsan karena ketakutan, ada separuh lagi yang terkencing-kencing dalam celana. Tiba-tiba saja seluruh pagoda air itu diliputi oleh bau busuk yang amat menusuk penciuman, tapi tak seorang pun yang merasakan akan hal itu. Entah berapa saat kemudian, Beng Kaisan baru menyambar poci arak dan meneguk habis poci arak penuh dalam perutnya, setelah itu sambil menghembuskan napas panjang dia baru berkata benar-benar sebuah serangan golok yang sangat cepat golok, di mana ada golok serulim sianghem. Beng Kaisan sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan, setelah menghela napas panjang kembali katanya sudah 40 tahun lamanya belum ku saksikan golok yang bergerak secepat ini. Tiba-tiba Lem Kiong Hoa Su berkata pula, pernah golok yang demikian cepatnya hanya pernah ku dengar dari cerita mendiang ayahku, belum ku saksikan dengan macu kepala sendiri aku yang sudah hidup selama 80 tahun pun tak lebih hanya pernah melihat sekali saja, kata Beng Kaisan lagi. Wajahnya yang merah telah memucat, setiap kerutan wajahnya seakan-akan bertambah dalam, sedang sorot matanya memancarkan rasa ngeri dan takut yang amat dalam. Tanpa terasa ia teringat kembali peristiwa yang pernah disaksikan dengan macu kepala sendiri pada 40 tahun berselang. Walaupun Raja Kampak Golok besar adalah seorang lelaki yang tidak takut langit tidak takut bumi, tapi asal teringat akan peristiwa tersebut, ia akan segera merasakan jantungnya berdebar keras dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Waktu itu usia ku belum setua sekarang, masih sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, suatu hari aku lewat di jembatan panjang kota Teoteng. Waktu itu udara pun amat dingin seperti sekarang, di jembatan penuh bunga salju, orang yang berlalu lalang sedikit sekali. Tiba-tiba aku saksikan ada seorang sedang berlarian mendekat, dia lari seperti dikejar oleh setan. Aku kenal dengan orang itu katanya. Orang itu pun merupakan seorang jago kenamaan pula di dalam dunia persilatan, ilmu silat yang dimilikinya lihai sekali, bahkan setiap orang menyebut titan, peluru baja, kepadanya. Oleh karena itu aku benar-benar tidak habis mengerti, apa sebabnya ia bisa ketakutan seperti itu. Siapakah yang sedang mengejarnya dari belakang baru saja aku hendak bertanya, orang di belakang telah berhasil menyusulnya, cahaya golok tampak berkelebat lewat, tahu-tahu sudah membacok lewat dari kepala temanku. Temanku sama sekali tidak roboh akibat dari bacokan itu, dia masih melarikan diri dengan sepenuh tenaga. Jembatan panjang itu mencapai ratusan kaki lebih setibanya di ujung jembatan tersebut. Temanku baru secara tiba-tiba roboh dengan terbelah menjadi empat bagian. Dan ketika selesai mendengarkan kisah cerita yang mendebarkan sukma itu, semua orang merasakan peluh dingin jatuh bercucuran membasai sekujur tubuhnya. Lim Xianghem meneguk lagi beberapa cawan arak, kemudian baru berkata benarkah di dunia ini terdapat gelolok yang begitu cepat. Peristiwa itu ku saksikan dengan metu kepala sendiri jawab Beng Kei San, walaupun sudah berlangsung 40 tahun lamanya, akan tetapi hingga kini, setiap kali ku pejamkan mata, peristiwa itu seakan-akan muncul kembali di depan mata, seakan-akan temanku itu muncul kembali dan mati terbelah menjadi dua bagian setelah berhenti sejenak, dengan sedi lanjutnya sungguh tak disangka, 40 tahun kemudian, peristiwa yang terjadi hari itu kembali terulang, siapakah orang yang telah membunuh temanmu itu tanya Lim Xianghem kemudian. Aku tak dapat melihatnya, aku hanya menyaksikan cahaya golok berkelebat lewat, orang itu sudah lenyap dari pandangan mata, siapakah temanmu itu tanya San Huhaou. Aku hanya kenal dengan orangnya, sama sekali tidak ku ketahui siapa nama aslinya dia adalah seorang lelaki berjiwa besar, seorang yang jujur dan berterus terang, belum pernah ia berbicara bohong. Bila ia sedang berbohong, setiap orang dapat menyaksikan akan hal itu. Sekarang semua orang sudah tahu kalau dia tidak berbicara jujur, tentu saja dia tahu siapakah orang yang membunuh temannya, tentu saja dia lebih-lebih tahu tentang nama temannya itu. Tapi ia tak berani untuk memutarakannya keluar. Kejadian yang telah berlangsung pada 40 tahun berselang mengapa hingga kini tak berani dia utarakan? Mengapa dia pun seperti temannya itu, merasa ketakutan setengah mati? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu saja tak ada orang yang berani menanyakan kepadanya, tapi ada orang yang bertanya dengan care yang lain. Menurut pendapatmu, apakah Tianyethui dan sahabatmu itu telah lewas di ujung golok yang sama Bengkai San belum juga menjawab. Dia telah menutup mulut rapat-rapat, seakan-akan telah bertekata akan buka suara lagi. Sambil menghela nafas panjang, San Huhao U berkata, entah bagaimanapun juga, peristiwa itu sudah berlangsung 40 tahun berselang, beberapa orang-beberapa orang Neng Hiongkah yang masih bisa hidup hingga kini semenjak 40 tahun berselang bukankah Beng Loya Chu masih hidup Serulim Xianghem. Bengkai San saja masih hidup, tentu saja orang yang telah membunuh temannya kemungkinan besar masih hidup pula. Tapi, siapa gerangan orang itu? Semua orang berharap mengemukakannya keluar, setiap orang sedang memandang ke arahnya, berharap ia bersedia untuk buka suara. Tapi apa yang kemudian mereka dengar adalah suara dari seseorang yang lain, suara itu merdu dan enak didengar seperti suara anak perempuan. Tiba-tiba ia berseru Bengkai San, ambilkan secawan arak bagiku tahun ini Bengkai San berusia 87 tahun, sejak berusia 17 tahun ia sudah berkelana dalam dunia persilatan, kapak raksasa yang berat mencapai 63 kt itu jarang menjumpai musuh tandingan. Kampak adalah benda yang berat dan berat, perubahan jurus serangannya sulit untuk bergerak secara lincah, orang persilatan yang mempergunakan kampak memang tidak banyak jumlahnya. Tapi, bila seseorang dapat disebut sebagai Raja Kampak oleh setiap orang, jelas hal ini bukan sesuatu yang mudah. Selama puluhan tahun terakhir ini, mungkin hanya orang lain yang mengambilkan arak baginya, tidak banyak lagi jumlah orang yang mengharuskan dialah yang mengambilkan arak baginya. Tapi sekarang, ternyata ada orang yang menyuruhnya mengambilkan arak, bahkan orang yang menyuruhnya mengambilkan arak adalah seorang bocah perempuan. Lim Xianghem berdiri tepat di hadapan Beng Kaisan, setiap perubahan mimik wajah Beng Kaisan dapat dilihat olehnya dengan amat jelas. Tiba-tiba saja dia menemukan paras muka Bang Kaisan berubah hebat, wajah yang sebenarnya merah membara, mendadak berubah menjadi dingin sedingin salju, di luar wajahnya berubah menjadi pucat tia seperti mayat, bahkan sorot matanya menampilkan perasaan yang amat takut. Dia tidak menjadi marah ketika bocah perempuan itu memerintahkan kepadanya untuk mengambilkan arak, sebaliknya malahan memperlihatkan rasa ketakutan yang luar biasa. Tak tahan lagi Lim Xianghem berpaling, mengikuti sorot matanya itu, ia menyaksikan seorang nenek telah berdiri angker di situ. Dalam pagoda air tersebut sama sekali tiada bocah perempuan, yang ada hanyalah seorang nenek yang hitam, mana kurus, kecil lagi sedang berdiri di samping seorang kakek yang hitam, kurus dan kecil pula. Kedua orang itu mengenakan baju kasar berwarna hijau yang warnanya sudah luntur, berdiri di sana ternyata perawakan tubuhnya tidak lebih tinggi dari orang-orang yang sedang duduk di bangku, sepintas lalu mereka tampak seperti sepasang suami istri tua yang baru datang dari dusun, sedikit pun tiada sesuatu yang luar biasa. Yang lebih aneh lagi adalah begitu banyak orang yang berada dalam pagoda air itu, bahkan mereka semua adalah jago-jago kawakan dari dunia perselatan yang berilmu tinggi, akan tetapi tak seorang pun yang melihat jelas dari manakah mereka datang. Menunggu si nenek itu sudah bersuara, semua orang baru terperanjat. Dia tampak jauh lebih tua daripada Bengkaisan tapi suara pembicaraannya justru menyerupai bocah perempuan. Tadi dia juga yang menceritakan Bengkaisan untuk ambilkan arak, dan kini dia telah mengulangi kembali perkataan tersebut. Kali ini sebelum perkataannya selesai diucapkan, Bengkaisan telah menuangkan arak ke dalam cawan, disekannya cawan itu bersih-bersih dengan secari kain, kemudian baru dipenuhi dengan arak dan dipersembahkan kehadapan nenek tersebut dengan sikap yang menghormat sekali. Nenek itu segera memicinkan matanya, setelah memandang ke arahnya sekejap, ia menghela nafas pelan. Sudah lama kita tak bersua, kau pun sudah nampak tua benar jawab Bengkaisan lirih. Konon bila seseorang menanjak tua, maka dia pun berubah menjadi banyak mulut, tangan Bengkaisan mulai gemetar keras, gemetar sedemikian kerasnya sehingga isi dalam cawan bun krat kesana kemari. Konon bila seseorang berubah menjadi banyak mulut, maka jaraknya dengan kematian akan semakin dekat lanjut si nenek itu lebih jauh. Aku tidak berkata apa-apa, benar-benar tak berkata apa-apa. Sekalipun kau tidak berkata apa-apa, sekarang semua orang yang berada di sini telah menduga bahwa kami adalah orang yang telah kau jumpai di luar kota Teoteng pada 40 tahun berselang. Setelah menghela nafas panjang, terusnya tiada orang tololi yang berada di sini, bila mereka dapat menduga ke situ, tentu saja mereka pun akan menduga kalau bocah setian itu pun sudah tewas di ujung goloku pula. Apa yang dia katakan memang benar, di tempat ini memang tak ada orang bodoh, setiap orang serentak dapat berpikir sampai ke situ. Cuma saja semua orang masih tidak percaya, apakah dua orang kakek dan nenek yang ceking mana kecil lagi, bisa memergunakan golok dengan kecepatan yang luar biasa. Akan tetapi penampilan mimik wajah Bengkesan membuat mereka mau tak mau harus mempercayainya. Ia benar-benar ketakutan, sedemikian takutnya sehingga sekujur badannya menjadi lemas, cawan arak dalam genggamannya kosong, arak dalam cawan telah membasahi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba nenek itu bertanya tahun ini kau sudah berusia 80 tahun lebih, bukan Bengkesan gemetar keras, sepasang giginya saling beradu keras, setelah bersusah payah akhirnya dia berhasil juga mengutarakan sepatah kata. Benar kau bisa hidup sampai 80 tahun lebih, kendatipun harus mati juga tidak menyesal, buat apa kau mesti mencelakakan pula orang-orang lainnya aku, aku tidak kau jelas mengetahui, bila ada seorang saja yang bisa menebak asal-usul kami, maka dia tak akan kami biarkan hidup terus, bukankah tindakan buta disama halnya dengan mencelakai orang perkataan tersebut diucapkan dengan santai seakan-akan semua orang yang berada di dalam ruangan itu hanya barang rongsokan yang tak berguna, sepertinya jika ia menginginkan nyawa orang-orang itu, maka hal tersebut dapat dilakukan jauh lebih mudah daripada menggencet mati seekor semut. Orang Edan tiba-tiba ciong tian tertawa dingin. Selamanya dia jarang berbicara, kalau dapat menggunakan dua patah kata untuk menggunakan dua patah kata untuk mengutarakan suara hatinya, dia tak akan memergunakan tiga patah kata. Kau maksudkan di sini ada orang Edan tanya si nenek. Eh, siapa yang sudah Edan kau tiba-tiba angbotan tertawa tergelak. Ha-a-ah, ha-a-ah, ha-a-ah betul, perkataanmu itu memang betul, bila nenek ini belum Edan, masa dia mengucapkan kata-kata semacam itu betul serusan hu-ha-oh pula sambil tiba-tiba mengebrak meja keras-keras. Lim sianghem ikut tertawa tergelak pula. Ha-a-ah, 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 dia ingin membuat kita semua mampus di sini? Dia mengira kami adalah manusia apa? Dia mengira dia sendiri manusia apa? Han Tiok berseru pula dengan suara dingin. Tiba-tiba Lam Kiong Hoa sumenghela nafas panjang. Ha-a-ah, itanda seru kalian tidak seharusnya berkata demikian. Mengapa titik? Dengan kedudukan kalian di dalam dunia perselatan mengapa meski ribut dan mencari urusan dengan seorang nenek Edan ucapan demi ucapan di utarakan tiada hentinya, padahal hakikatnya mereka tak memandang sebelah mata pun terhadap suami istri berdua itu. Anehnya nenek itu ternyata tidak marah bahkan Beng Kiesam pun memperlihatkan wajah gembira. Hanya orang-orang yang tidak mengenal suami istri berdua itu saja yang berani bersikap kurang ajar terhadap mereka. Oleh karena semua orang tak ada yang kenal dengan mereka, maka semua orang baru ada harapan untuk hidup. Akhirnya, nenek itu menghela nafas panjang. A-a-ai, tua bangka kami sering berkata, makin sedikit yang diketahui seseorang makin panjang umurnya, aku lihat perkataannya itu memang masuk di akal. Kakek itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, bahkan paras mukanya juga tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Mungkin hal ini disebabkan karena apa yang hendak dikatakan olehnya telah diucapkan oleh nenek tersebut, kalau toh kalian tak ada yang kenal denganku, aku pun enggan pula untuk ribut dengan kalian. Tiba-tiba Li Uyok Sung tertawa, ujarnya bagaimanapun juga kalian berdua telah datang kemari, mengapa tidak duduk dulu dan minum arak HMMM, tempat macam apakah ini memangnya pantas buat aku si orang tua untuk duduk minum arak jengek si nenek sambil tertawa dingin. Kalau toh tempat ini tidak cocok buat kalian berdua untuk minum arak, mengapa kalian berdua datang kemari kami datang untuk mencari orang-mencari orang? Siapa yang hendak dicari seorang manusia si Seng yang bernama Seng Cheng, serta seorang budak cilik si Chia menyinggung tentang kedua orang itu, wajahnya segera menunjukkan perasaan gusar. Asal kalian serahkan kedua orang itu kepadaku, sekalipun kau berlutut sambil memohon kepadaku, aku pun tak ingin berada lebih lama lagi. Di sini ada urusan apa? Kalian berdua hendak mencari mereka. Aku pun tak ingin berbuat apa-apa. Aku hanya inginkan mereka hidup beberapa tahun lagi. Kemudian dengan mata memancarkan rasa gusar dan benci, dia melanjutkan lebih jauh. Aku menginginkan agar mereka mau mati pun tak dapat mati budak yang ada di sini. Tidak sedikit jumlahnya. Yang si Chia pun ada beberapa orang. Bahkan aku pun kenal dengan orang si Seng tersebut. Sekarang dia ada di mana aku tidak tahu. Kakek yang selama ini tidak berbicara mendadak berkata, aku tahu sejak kapan kau taunya tadi di mana di sini. San Huhao utak kuasa menahan diri. Serunya dengan cepat kau mengatakan Seng Cheng berada di sini. Pelan-pelan kakek itu mengangguk. Paras mukanya masih tidak memperlihatkan perubahan apa-apa. Mengapa kami tidak melihat dia kakek itu sudah menutup mulutnya rapat-rapat, sepatah kata pun ia tidak berbicara lagi. Setelah lo tahu cu kami mengatakan dia pasti berada di sini, apa yang dikatakan lo atau cu kami selamanya tak pernah salah. Apakah kali ini pun tak nakal salah YAA, kali ini pun tak nakal salah San Huhao U segera menghela nafas panjang. YAAI, bila kalian dapat menemukan San Cheng di tempat ini, maka aku, kau hendak kemana tuh kasih nenek. Aku akan, belum habisnya menyelesaikan kata-katanya, mendadak Lim Siang Hem melompat ke depan dan menutupi mulutnya. Sambil tertawa dingin si nenek itu berseru San Cheng, bahkan orang ini pun telah berhasil melihat kau, mengapa kau tidak cepat-cepat menggelinding keluar terdengar seseorang berseru sambil tertawa dingin kalau hanya mengandalkan ketajaman matanya sudah dapat menemukan aku, kejadian ini baru aneh namanya. Seharusnya San Cheng sudah datang ke sana, bila ia telah datang, tentu saja akan dipersilahkan masuk ke dalam pagoda air ini. Tapi jelas hingga sekarang ia masih belum pernah menampakkan diri. Anehnya, suara pembicaraan orang itu justru suara dari San Cheng. Sudah jelas semua orang dapat mendengar suaranya, tapi justru tak ada yang melihat orangnya. Walaupun pagoda air itu tak bisa dibilang kecil, tapi tak bisa dikatakan pula amat besar, tapi dimanakah orang itu menyembunyikan diri? Dia selalu berada dalam pagoda air itu, berada di depan mati orang-orang itu, sedang orang-orang yang berada di sana bukan orang buta semua, tapi anehnya justru mereka tak ada yang melihat dirinya. Sebab siapapun tak ada yang menyangka kalau Goheng Poochu yang berkedudukan terhormat dalam dunia persilatan, ternyata telah berubah menjadi begini rupa. Walet baja terbang tamu yang berada dalam pagoda air itu berjumlah 9 orang, sebaliknya pelayan dan dayang yang melayani mereka berjumlah 12 orang, 6 lelaki dan 6 perempuan. Yang lelaki memakai baju hijau kaos putih, sedangkan yang perempuan mengenakan gaun pendek setiap orang yang tampak amat bersih, teratur dan amat tenang, seperti barang-barang antik yang mudah pecah. Tak bisa disangka lagi mereka semua adalah orang-orang yang dipilih melalui seleksi yang seksama, atau tegasnya untuk menjadi babu atau kacung di dalam keluarga yang kaya rasa ini bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Tapi entah bagaimanapun disiplin dan ketatnya pendidikan yang pernah mereka terima, bila secara tiba-tiba menyaksikan ada seorang hidup yang mendadak tubuhnya terbelah menjadi dua, mereka atau akan dibuat ketakutan juga. Dari 12 orang yang berada di situ, paling tidak ada separuh di antaranya yang sudah dibuat ketakutan sampai lemas kakinya dan tergeletak di tanah tanpa sanggup untuk bangkit berdiri kembali. Tiada orang yang menegur mereka, juga tiada orang yang memperhatikan mereka, bahkan memandang sekejap ke arah mereka pun tidak. Dalam pagoda air ini, kedudukan mereka tidak lebih penting daripada seekor ikan gurame yang dimasak angselon oleh karena itu mereka tidak berhasil melihat San Cheng. San Cheng adalah seorang yang selalu memandang tinggi kedudukan sendiri, gayanya sok dan siapapun tak akan menyangka kalau dia akan menurunkan derajat sendiri dengan mencampur baurkan diri di antara para pelayan, bahkan menggeletak di tanah lagi pura-pura mati. Sayang sekali ia sudah tak dapat melanjutkan sandiwarannya lagi, terpaksa ia harus bangkit berdiri, mengenakan pakaian berwarna hijau dengan kaos putih yang selama hidup tak pernah dikenakannya dengan wajah hijau memesi. Sekarang semua orang baru melihat jelas, rupanya dia mengenakan sebuah topeng kulit manusia yang terbuat amat sempurna. Lim Xianghem sengaja menghela nafas panjang, lalu katanya apa yang dikatakan Seng Po Ocu memang benar, dengan ketajaman mataku aku benar-benar tak dapat melihat kalau dia adalah Seng Po Ocu, kalau tidak masa aku berani merepotkan Seng Po Ocu untuk mengambilkan arak untuk diriku, di atas wajah Seng Po Ocu mengenakan sebuah topeng kulit manusia yang dibuat oleh Jit Kyo Tongcu, tentu saja dengan matel, telanjang tak mungkin kita bisa menemukannya sambung lam Kiong Ho Asu. Konon kulit manusia itu merupakan sebuah benda yang sangat berharga di dalam dunia perselatan. Dan waktu lalu ucap Bwe Toa Lojin pula yang masih tersisa dalam dunia perselatan sudah tidak banyak lagi jumlahnya, konon paling banter cuma ada 3-4 lembar saja, HMM, sungguh tak disangka Seng Po Ocu yang selamanya terbuka dan gagah perkasa, ternyata menyimpan pula selembar topeng tersebut. Orang yang jujur dan terbuka, menganggap tak boleh mempunyai topeng semacam ini, mengapa harus menyimpannya secara diam-diam seru Bwe Hoa cepat? Masa kau lupa, topeng kulit manusia semacam ini terbuat dari apa konon kalau tak salah terbuat dari kulit pantat orang mati ucap Lim Siang Hem? Tidak benar, tidak benar teriak Bwe Hoa sambil menggoyangkan kepalanya berulang kali, dengan kedudukan Seng Po Ocu dalam dunia perselatan, masa ia mau mengenakan kulit pantat orang mati di atas wajahnya sudah pastika sudah salah mendengar? Begitulah, beberapa orang itu saling menyindir dan saling berseru, isinya hanya cemohan dan ejekan belaka. Akhirnya Seng Cheng buka suara juga, dia berkata sudah selesaikan perkataan kalian semua, belum sahwut Lim Siang Hem, masih ada satu hal yang tidak jelas bagiku persoalan apa hari ini adalah pesta besar yang diselenggarakan cuan rumah perkampungan ini untuk segenap umat perselatan di dunia, beratus meja perjamuan telah disediakan, semakin banyak orang semakin gampang untuk menyembunyikan diri, mengapa kau tidak pergi ke tempat yang banyak orangnya, tapi justru datang kemari? Sebab aku mengira kalian adalah temanku, sekalipun jejakku ketahuan, kalian sebagai pendekar-pendekar lurus dari golongan putih, tak akan membiarkan aku mati di tangan ibis sesat dari golongan hitam mendadak San Huhao melompat bangun, lalu mentaknya keras-keras. Seorang iblis sesat dari golongan hitam? Siapakah yang termasuk iblis sesat dari golongan hitam Seng Cheng tertawa dingin? Apakah kalian benar-benar tidak tahu kalau kedua orang ini adalah, ia tidak melanjutkan kata-katanya sebab dia tak sanggup melanjutkan perkataannya, dalam waktu singkat ada dua tiga puluh titik cahaya tajam yang menghajar ke arahnya, semuanya mengancam bagian-bagian mematikan di tubuhnya. Orang pertama yang melancarkan serangan paling dulu adalah Lim Xiang Him. San Huhao, Ciong Tian, Dwe Hoa, Han Tiok dan Lem Kiong Hoa sepun tidak lebih lambat daripada gerakannya. Orang itu berasal dari perguruan kenamaan, jarang sekali ada umat perselatan yang mengetahui kalau mereka pun pandai mempergunakan senjata rahasia. Sebab di hari-hari biasa mereka selalu mengatakan kalau senjata rahasia adalah benda kaum susat, selalu memandang rendah orang-orang yang ternama karena mengandalkan senjata rahasia. Tapi sekarang, senjata rahasia mereka telah dipergunakan, bukan saja dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, bahkan keci dan luar biasa hebatnya, entah dalam bagian manapun mereka tak akan lebih kurang dari orang-orang yang mereka anggap rendah di hari-hari biasa. Jelas mereka telah berteka tak akan membiarkan Seng Cheng menyelesaikan kata-katanya dalam keadaan hidup, setiap orang telah mempersiapkan senjata rahasia dalam tangannya, kemudian secara tiba-tiba melancarkan serangan berbareng. Bagaimana mungkin Seng Cheng dapat menduga kalau mereka bakal turun tangan bersama secara tiba-tiba? Bagaimana mungkin ia dapat meloloskan diri dari ancaman tersebut? Bahkan dia sendiri pun beranggapan bahwa dia bakal mati, sebab dia pun tidak menyangka kalau ada orang yang akan turun tangan menyelamatkan jiwanya. Mendadak tampak cahaya golok berkelebat lewat. Cahaya golok yang berwarna perak berkelebat lewat di tengah udara, 27 macam senjata rahasia terdiri dari pelbagai macam itu telah jatuh berserakan di atas tanah dalam jumlah 54 batang, sebab setiap macam senjata itu telah terpapas kutung menjadi dua bagian oleh ayunan golok tersebut. Di antara 27 macam senjata rahasia itu terdapat teratai baja, jarum bunga buwe, ada peluru emas, ada pisau penembus tulang, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk bulat, ada yang lancip, ada pula yang berbentuk lonjong, ada yang besar, ada pula yang kecil, setiap macam senjata rahasia tersebut semuanya patah persis di tengah-tengah. Sungguh suatu gerak serangan yang amat cepat dan amat tepat. Cahaya golok berkelebat lewat, tahu-tahu lenyap tak berbekas. Paras muka kakek itu masih tetap tenang tanpa perubahan apapun, sebaliknya dari balik matu nenek itu memancarkan cahaya berkilat seperti cahaya golok yang berkelebat lewat tadi. Tapi di tangan mereka berdua tak ada yang memegang golok. Cahaya golok tadi berasal dari mana? Mengapa tahu-tahu lenyap tak berbekas? Ternyata tak seorang manusia pun yang melihatnya. Paras muka setiap orang berubah hebat. Mendadak seng ceng mendongakan kepalanya dan menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, rekan persilatan yang selama 20 tahun saling menghormat dan saling menolong, ternyata dalam sekali serangan ingin merenggut selembar jiwaku. A-A-A-I, siapakah yang akan menduga sampai ke situ setelah berhenti sejenak? Tiba-tiba sambil tertawa dingin katanya lagi tapi sudah seharusnya aku berpikir sampai ke sana, sebab apa yang kulihat jauh lebih banyak daripada kalian mengapa yang kau lihat jauh lebih banyak daripada kami? Tanya si nenek. Sebab sejak tadi aku tergeletak di atas tanah, bahkan apa yang terjadi di bawah meja pun dapat kulihat jelas apa yang telah kau lihat sewaktu mereka sedang memaki kau sebagai orang eh. Dan tadi, tangan mereka yang berada di bawah meja secara diam diam salting menarik baju lawan dan memberi tanda rahasia, bahkan ada sementara tangan yang gemetar keras. Mas, lanjutkan, tentu saja hal ini dikarenakan mereka sudah menduga siapakah kalian, tapi mereka tak boleh membiarkan kau tahu akan hal ini yaa sebab bila ada seorang di antara mereka yang bisa menduga asal usulku maka jangan harap ada yang bisa berlalu dari sini dalam keadaan hidup itulah sebabnya terpaksa mereka harus bersandiwara di hadapanmu. Agar kau mengira mereka sama sekali tak tahu siapakah kau, kalau tidak, masa mereka berani bersikap kurang ajar kepadamu. Heheheheh, ternyata di sini memang benar-benar tak ada yang telol ujar si nenek sambil tertawa dingin. Sungguh tak disangka aku memang benar-benar berada di sini dan yang lebih tidak beruntung lagi mereka justru adalah sahabatku, HMM, setelah mereka tahu akan asal usulku, tentu saja mereka tak akan menganggapkah sebagai teman lagi itulah mereka harus mencemooh, mengejek dan menyindirku, pertanda kalau mereka tidak memandang tinggi diriku, bila ada orang hendak membunuh aku. Mereka pun tak akan mencampuri urusanku sayang sekali, aku justru belum terlalu terburu napsu untuk turun tangan merenggut jiwamu. Kini aku belum mati, aku masih bisa berbicara tentu saja setiap saat aku dapat mengutarakan asal usul kalian kepada mereka, nenek itu mengangguk. Benar, asal kau mengutarakan hal itu, berarti mereka pun harus mengiringi kematianmu sekarang terbukti sudah kalau mereka tidak menganggap teman kepadaku, tentu saja aku pun tak akan membiarkan mereka memperoleh kebaikan apa-apa. Mereka pasti sudah menduga akan hal itu, mereka semua toh bukan orang tolol tapi mereka sama sekali tidak mengira kalau kau telah turun tangan menyelamatkan jiwaku mungkin mereka pun tak akan menyangka kalau aku dapat menyelamatkan jiwamu, sambung si nenek dingin. Dalam dunia ini memang tidak ada beberapa orang yang bisa merontokkan 27 macam senjata rahasia di dalam sekali bacokan. Tadi Lin Xianghem menutupi mulut San Huhao U bukan lantaran dia sudah melihat kalau aku berada di sini kata Seng Cheng Ye A Adia telah menduga siapa gerangan lo tau cu kami ini si nenek ini manggut-manggut. Tentu saja dia juga tahu kalau dalam hidupnya titi yang lo tak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak meyakinkan atau melakukan perbuatan yang tidak meyakinkan. Memang jarang sekali ada orang yang tidak mengetahui watak dari lo tau cu kami itu. Itulah sebabnya mereka lebih-lebih tak akan membiarkan aku memberitahu kepada mereka kalau kakek ini adalah salah satu di antara empat toat yang lo dari Mokau, jago golok paling cepat di kolong langit pada 40 tahun berselang. Ternyata dia mengutarakan juga hal ini. Belum habis dia berkata Hontiok sudah melompat ke udara dan melesat pergi dari situ dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Syarat utama dalam ilmu meringankan tubuh adalah enteng dengan tubuh yang enteng gerakan baru bisa cepat bagaikan kilat. Tubuh Hontiok kurus kering bagaikan bambu, lagi pula amat pendek dan kecil. Sudah dapat dipastikan Hontiok jauh lebih enteng daripada kebanyakan orang lain. Hontiok boleh dibilang merupakan salah satu di antara 10 orang jago yang paling bagus ilmu meringankan tubuhnya dalam dunia perselatan sewaktu dia melesat keluar tadi, tak ada orang yang menghalanginya, juga tak ada yang bisa menghalanginya, yang nampak cahaya golok yang berkelebat lewat. Tad kala cahaya golok itu berkelebat lewat, tubuhnya masih melesat ke depan, dalam waktu singkat dia sudah melewati telaga salju tersebut. Rembulan yang purnama masih ada di langit. Di langit ada rembulan, di atas telaga juga ada rembulan. Di antara kilauan cahaya dari langit dan pantulan dari bumi, semua orang dapat melihat jelas tubuhnya yang kurus kecil itu dengan cepat dan enteng telah melesat ke depan menyeberangi telaga salju itu. Semua orang pun dapat melihat jelas, secara tiba-tiba tubuhnya terbelah persis dari tengah menjadi dua bagian. Tiada orang yang berani bergerak lagi. Hontiok adalah orang pertama yang melesat ke depan, orang lain pun turut menghimpun tenaga dan bersiap melompat pula keluar. Tapi sekarang, hawa murni yang baru saja mereka himpun, secara tiba-tiba berubah menjadi peluh dingin. Cahaya golok kembali berkelebat lalu lenyap. Tapi kali ini semua orang dapat melihat jelas, cahaya golok itu muncul dari balik ujung baju si kakek itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Ujung bajunya itu sangat lebar, amat besar dan panjang. Cahaya golok berwarna putih perak yang meluncur keluar dari balik ujung bajunya tadi, kini seakan-akan tertinggal di balik matu nenek tersebut. Kau keliru tiba-tiba nenek itu berkata. Dia memang keliru sahut sang ceng, dia seharusnya tahu kalau tiada orang yang dapat meloloskan diri dari ujung golok si burung walet. Kau pun keliru ucap si nenek. Oh ya, kau pun seharusnya pernah mendengar akan sepatah kata-kata apa burung walet terbang berpasangan, jantan bertina burung walet baja, sekali bacok tengah membelah, kiri kanan berjumpa kembali setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan maksud dari perkataan itu adalah Bacokan kami selalu datangnya dari tengah, bagian kanan pun akan segera berpisah. Ucapan itu tidak terlalu bagus, tapi aku memang pernah mendengarnya, kalau kata-kata seperti ini pernah kau dengar, tentunya kau juga harus tahu, di antara empat tiang lo dari mokau, hanya walet baja yang terdiri dari dua orang. Kemudian ia melanjutkan walaupun bacokan golok lo tau cu kami cepat, aku pun harus turut turun tangan pula, dengan demikian kelihayannya baru, dapat terlihat jelas, ucapan ini memang pernah ku dengar, tapi, sekalipun kami berdua telah turun tangan bersama, yang cu siang hui, burung walet terbang berpasangan, masih belum bisa dianggap sebagai golok tercepat di dunia ini, belum bisa dianggap titik. Yee, aa, belum bisa dianggap sang ceng segera menghela nafas panjang. Aaai, Tapi golok kalian boleh dibilang sudah cukup cepat, tanda seru katanya. Kau menganggap golok kami sudah cukup cepat, karena kau belum pernah melihat golok yang benar-benar tercepat di dunia ini. Mendadak wajahnya menunjukkan suatu perubahan yang aneh sekali. Golok itu adalah sebilah golok berbentuk melengkung seperti bulan sabit, si kakek yang jarang bersuara itu mendadak menusuk ucapannya dengan berseru dingin. Engkau pun sudah tua jarang ada perempuan yang mau mengakui dirinya sudah tua, tapi kali ini ternyata dia mengakuinya dengan segera yee, aa, aku memang sudah tua, aku benar-benar sudah tua, kalau tidak mengapa aku bisa berubah menjadi banyak mulut mimik wajahnya masih tampak sangat aneh, entah karena menaruh hormat atau benci atau kagum, atau marah. Beberapa macam hal tersebut sebenarnya tak mungkin bisa tampak di atas wajah satu orang. Tapi terhadap golok berbentuk lengkung macam bulan sabit ini, justru mempunyai beberapa macam perasaan yang tak sama. Golok lengkung itu, apa seperti golok lengkung dari cing-cing? Pertanyaan ini sudah tak ada orang yang dapat menjawab lagi, sebab nenek itu sudah mengalihkan kembali pokok persoalannya ke masalah yang lain. Tiba-tiba ia bertanya kepada seng ceng, dapatkah aku membunuhmu dalam sekali bacokan, dapat seng ceng bukanlah seseorang yang rela menyerah kalah dengan begitu saja, akan tetapi kali ini dia telah mengakuinya. Nenek itu segera menghela nafas panjang, katanya lagi kau sama sekali bukan seseorang yang menarik, di hari-hari biasa gerak gerikmu bukan saja menganggap dirinya luar biasa, bahkan kau pun berbuat agar orang lain menganggap kau luar biasa, ternyata seng ceng mengakui akan hal ini. Ilmu pedang engkau heng tiam hoat yang kau miliki sama sekali tak ada gunanya, kehidupan di dunia ini terhadap orang lain pun sama sekali tak ada kegunaannya sambong si nenek itu. Seng ceng sama sekali tidak membantah tapi kau masih mempunyai sebuah kebaikan, kata si nenek itu lagi, paling tidak kau jauh lebih baik daripada manusia-manusia munafik yang menganggap dirinya luar biasa, sebab apa yang kau ucapkan adalah kata-kata yang sejujurnya terhadap perkataan ini, tentu saja seng ceng semakin tak akan membantah. Oleh sebab itu aku tak ingin membunuhmu sambong si nenek, asal kau serahkan budak cilik itu kepadaku, maka aku pun akan segera melepaskan kau pergi. Seng ceng termenung sampai lama sekali, tiba-tiba dia berkata bolahkah ku bicarakan dulu beberapa hal dengan mereka-mereka siapa mereka adalah orang-orang yang dahulu ku anggap sebagai teman-temanku ini sekarang kau sudah tahu mereka adalah teman-teman macam apa, mesti buat berbicara apa lagi dengan mereka aku hanya ingin mengucapkan sepatah kata saja. Sebelum si nenek menjawab, kali ini kakek itu sudah mendahului biarkan dia berbicara orang yang jarang berbicara biasanya setiap ucapan yang diutarakan olehnya selalu lebih berbobot. Kakek tua kami sudah mengijankan kau untuk berbicara, siapa lagi yang bisa melarangmu untuk berbicara kata si nenek. Setelah menghela nafas, terusnya sekalipun saat ini kau tak ingin berbicara pun, mungkin sudah tidak mungkin lagi. Maka Seng Ceng pun membisikkan sesuatu di sisi telinga lima orang, mereka adalah San Ho Ho, Lim Siang Hem, Bu E Ho A, Ciong Tian serta Lam Kiong Ho Asu. Hanya Beng Kei San dan Liu Yook Seng yang tidak masuk dalam bilangan. Tak ada yang tahu apa yang telah dia katakan, tapi semua orang yang mendengar perkataan itu paras mukanya segera berubah hebat, berubah menjadi lebih menakutkan daripada tadi. Apa yang sebenarnya diabisikan kepada kelima orang temannya itu? Suatu tanda tanya besar. Golok setan sambil memicinkan mata, nenek itu memperhatikan mereka, agaknya dia pun tak dapat menebak apa yang telah dibisikkan Seng Ceng di sisi telinga mereka. Hingga berusia 30 tahun, Tian Hu Jin, nyonya burung walet baja, masih termaskur sebagai perempuan cantik dalam dunia persilatan, terutama sekali sepasang matanya yang sanggup membetut sukma. Bila pada 40 tahun berselang ia memandang seorang lelaki dengan pandangan demikian, entah apapun yang dia minta, lelaki tersebut pasti akan memenuhi semua keinginannya, sayang sekali kini dia sudah meningkat tua. Semua orang telah menutup mulutnya rapat-rapat, seakan-akan sudah mengambil keputusan tak akan mengutarakan lagi apa yang dibisikkan Seng Ceng kepada mereka itu. Mendadak Seng Ceng berkata yang cu siang hui meskipun membunuh orang seperti membabat rumput, apa yang telah diucapkan selamanya masuk hitungan tentu saja masuk hitungan jawab Tian Hu Jin. Tadi agaknya kau telah berkata, asal kami serahkan nona ciat tersebut kepadamu maka kau akan melepaskan aku pergi benar, aku memang berkata demikian. Kalau begitu, sekarang agaknya aku sudah boleh pergi dari tempat ini tanda seru ia lantas menepuk tangannya dan membersihkan pakaiannya dari debu dan pasir, seolah-olah kejadian ini sama sekali sudah tiada hubungannya dengan dirinya lagi. Karena sekarang aku telah menyerahkan dirinya serahkan kepada siapa serahkan kepada mereka ia menunjuk ke arah Lim Siang Hem, San Hu Hao, Ciong Tian, Dwe Hoa dan Lam Kiong Hoa Su. Aku memang sudah membawa dia datang kemari dan menyembunyikan di suatu tempat yang amat rahasia, barusan aku telah memberitahukan letak tempat itu kepada mereka, sekarang salah seorang di antara mereka sudah dapat menemukan tempat persembunyiannya lagi tiba-tiba San Hu Hao mementak marah dari mana kami bisa tahu kalau kau berbicara jujur asal salah seorang di antara kalian pergi ke sana dan mencarinya, segera akan diketahui apakah aku bohong atau tidak jawab Seng Cheng dengan sikap yang tenang. Paras muka San Hu Hao berubah menjadi hijau membesi, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasai pipinya. Seng Cheng malah tertawa tergelak, tertawa amat gembira, siapapun tak ada yang tahu mengapa secara tiba-tiba mereka dapat berubah menjadi begitu gembira tak sudah pasti mereka akan saling berebut untuk pergi mencari budak cilik itu kata Tian Hu Jeng tiba-tiba Oh ya sekarang mereka sudah tahu siapakah aku, hal ini berarti mereka berlima sama halnya dengan lima sosok mayat Oh 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 tanda seru tapi mereka semua belum ingin mati Ya selama banyak tahun belakangan ini, kehidupan mereka memang dilewatkan dengan baik sekali Tentu saja mereka tak ingin mati sambung Seng Cheng Siapapun tak ingin mati, maka siapapun ingin pergi mencarinya Kenapa sebab barang siapa dapat menemukan budak cilik itu Maka aku akan melepaskannya, aku percaya apa yang telah kau ucapkan pasti akan dipenuhi Kalau memang begitu, menurut pendapatmu mungkinkah mereka akan saling berebut Tidak mungkin Tian Hu Jeng segera tertawa dingin He eh, he eh, he eh, apakah kau anggap mereka semua adalah orang-orang yang tidak takut mati Justru karena mereka takut mati, maka mereka tak akan pergi ke sana untuk mencarinya Mengapa sebab bila mereka tidak pergi, mungkin saja masih dapat hidup selama beberapa tahun lagi Sebaliknya kalau pergi berarti mereka sudah pasti akan mati Dalam hal ini aku percaya mereka pasti akan mengetahuinya dengan jelas berbicara sampai di situ Dia lantas berpaling ke arah mereka sambil bertanya Bukan begitu ternyata tak seorang pun di antara mereka yang menyangkal Tian Hu Jeng merasa rada, marah, tapi juga agak keheranan Apakah mereka mengira aku tak berani membunuh mereka Tentu saja kau berani, bila mereka tidak pergi, kau pasti akan turun tangan Dalam hal ini mereka pun tahu Setelah berhenti sejenak, dengan hambar dia melanjutkan Sayang sekali nona Chia ini masih mempunyai orang tua Bila mereka sampai menyerahkannya kepadamu Maka orang itu pun tak akan melepaskan mereka dengan begitu saja Jadi mereka lebih suka menyalahi aku daripada menyalahi orang tersebut Mereka semua adalah jago-jago kelas satu di dunia persilatan Seandainya mereka turun tangan bersama menghadapimu Mungkin saja masih ada sedikit harapan Tapi jika mereka hendak menghadapi orang itu Maka pada hakikatnya sama sekali tak ada kesempatan lagi Bersambung ke jilid sembilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!